What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jangan lupa like, comment, 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 comment Apa yang gue bahas dulu adalah coaching Coaching ini gue bilang malah sayang banget ya udah menang 9 poin Habis itu terkena 14-0 run kalo gue gak salah After that banyak sekali unnecessary turnovers Seperti buru-buru, offense dan juga ada beberapa kali mereka rely on the 3pointers Dimana menurut gue harusnya mereka attack the basket aja daripada kebanyakan 3poin Walaupun emang gue tau kemain 3poinnya lagi lumayan bagus Tapi karena skornya gak ketat kalo gue bilang ya kalo bisa ya cari the best percentage aja sih Tapi banyak sekali kemain gue baca hashtagnya di instagramnya Charles Nas itu Hashtag Koko Out, gue bilang sih Koko gak usah diganti menurut gue Tapi gue bilang mereka mungkin butuh seorang konsultan Mungkin seorang yang perannya seperti Victor Roring di klit aja ya kalo menurut gue Jadi dia punya syarat pengalaman sebagai pelatih Udah ngerti tentang ABL Gue bilang dan juga bisa membaca kondisi pertandingan Gue bilang sih itu akan sangat membantu Koko sebagai head coach Jadi karena menurut gue sekarang ini Charles Nas itu seperti apa ya Kalo 5 menit terakhir tuh kayak kehilangan Kehilangan arah gitu gue liat kemarin tuh Pas udah mulai kekejar tuh kayak mulai panik banget Jadi mungkin butuh sosok-sosok seorang tuh yang bisa kontrol satu tim itu biar gak panik sih kalo gue bilang sih Jadi gue kemain sempet mungkin punya suggestion mungkin bokapnya Kobe Bryant, Joe Bryant Dia kayak available sekarang ini Dia tuh pernah jadi pelatihnya Bangkok Cobras di ABL Dan kenapa gue pilih Joe Bryant Gue bilang selain dia itu punya ilmu banyak sebagai pelatih Dia juga bisa bantu development skillsnya Para big mannya Charles Nas Indonesia Gue bilang kayak Sahroni atau Firman Gue bilang Firman sama Sahroni itu sayang banget kalo gak bisa maksimal main di ABL Karena size-nya mereka itu sangat dibutuhkan Nah ini karena gue ngomongin yang kedua adalah Mungkin saatnya untuk mengganti Rudy Lingganai Dan ini bukan karena Rudy Lingganai mainnya jelek atau apa Tapi karena gue bilang juga dia gak bisa menunjukkan kemampuannya dia Soalnya susah juga lu baru masuk kuartar kedua main cuma 3 menit Susah ya untuk anget gitu jadi untuk panas Jadi sehingga dia banyak melakukan turnover kemarin Tapi alasan gue kenapa mau ganti Rudy Lingganai adalah size Itu alasan pertama gue Kalo kita lihat timline itu heritage importnya tinggi-tinggi dan bisa main major minutes Minutesnya banyak banget dan juga bisa kontribusi sangat penting Poinnya banyak Jadi kalo gue lihat seperti ini Moses Morrigan di second hit Atau juga main Mike McKinney yang baru di Chongsan Kaelin Chongsan itu juga walaupun Kaelin lebih size sih dia walaupun gak banyak poin Tapi sangat berpengaruh di rebound dan defense Jadi kalo gue bilang Charles Nas Indonesia ini butuh seorang pemain Phil M Atau Thailand American atau apapun yang American yang main di NCA Divisi 1 atau Divisi 2 Tingginya paling gak 6-2 Paling gak gue bilang bisa nge-shoot bisa defense Itu aja sih jadi punya pemain wing baru Karena guardnya numpuk banget menurut gue Kalo ada Rudy Lingganai ada Mario Usang Freddie Lish, Katon, Arief, ada juga Febri Kalo mau jadi guard juga bisa Kalo main gue sempet lihat ada 3 Ada line up yang 3 guard kecil-kecil plus 2 import Nah itu main Kaelin Tiongson akhirnya yang jaga Freddie Lish Gue udah gak bisa lah Freddie jaga Tiongson tuh Udah give up 6 inches Udah 6 inci kali ya sekitar berapa ya Kalo 6 inci itu kali 2, 12 atau 15 cm gitu lah Kalo main juga bingung kenapa Caleb gak main ya Kalo ada yang tau kenapa Caleb gak main Atau Bima gak main juga Boleh taro di section comment langsung Gue penasaran banget Karena menurut gue Caleb kemarin mungkin bisa membantu Celesnat di game yang kemarin sih Kenapa main guard kereta Jaya itu Gak full ya Gak sold out Biasanya kalo gamenya weekend And then lawannya juga bagus kemarin kan China Dari China si Chongshan Kung Fu Itu biasanya full Nah gue harapkan di game berikutnya tanggal 14 Januari nanti kan ini gamenya must win banget nih So gue bilang bahaya kalo kalah lagi Lawan Singapore Slingers Bisa membahayakan peluangnya challenge-nya Masuk play off Dan juga bahaya untuk moral para pemainnya Jadi gue bilang Ini udah harus all out game tanggal 14 Januari lagi Nanti lawan Singapore Slingers harus menang Must win Jadi gue harap main guard kereta Jaya akan sold out Karena makin banyak fans challenge yang nonton Pemain pasti akan mainnya lebih semangat Kemungkinan menangnya akan lebih besar Jadi please yang ada di Surabaya tanggal 14 Januari nanti Nonton ke Gorekerta Jaya Agar bisa penuh stadionnya Dan kita semua bisa bantu Chalesness untuk menang di game berikutnya Kalo gitu itu aja sih video gue hari ini Hopefully Chalesness will get their stuff together And win on the January 14 game against Singapore Slingers Guys silahkan tinggalkan komen kalian tentang opini gue Silahkan dibahas apapun di bawah Dan jangan lupa dikasih like Diklik dulu tombol jempol ya Dan juga bagian lo subscribe please subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next video